Rumah sakit Indonesia di jalur Gaza dituding oleh Israel, dijadikan markas untuk menampung milisi Hamas. Israel menuding Hamas memakai sejumlah rumah sakit seperti rumah sakit Sheikh Hamad dan rumah sakit Indonesia sebagai perisai serangan Tel Aviv. Jurubicaraan Militer Israel Daniel Hagari bahkan sempat memperlihatkan video dan foto yang menurutnya menjadi strategi Hamas memakai sejumlah rumah sakit Gaza sebagai perisai. Ketua Presidium Mercy Indonesia, Sarbini Abdul Murah, tegas membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan rumah sakit Indonesia dibangun secara profesional untuk memenuhi kebutuhan medis warga sipil di Gaza. Oleh sebab itu, apa yang dituduhkan oleh Israel bisa menjadi maksud kami bisa jadi merupakan satu perkondisi untuk Israel melakukan serangan ke rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Dalam konferensi pers, Hagari memperlihatkan video dan juga foto dan rekaman audio yang menurutnya menunjukkan strategi Hamas menggunakan sejumlah rumah sakit sebagai perisai dari serangan Israel. Rumah sakit itu antara lain rumah sakit yang didanai pemerintah Qatar, yakni rumah sakit Sheikh Hamad dan rumah sakit Indonesia. Dua video dari rumah sakit Qatar menunjukkan sebuah jalan masuk yang diklaim mengarah ke terowongan Hamas serta orang-orang Hamas yang menurut Hagari menembaki tentara Israel dari dalam rumah sakit tersebut. Satu citra satelit juga menunjukkan peluncur roket yang diklaim terletak di belakang jalan dari rumah sakit Indonesia. Pernyataan Hagari sejauh ini tak bisa diverifikasi secara independen. Hamas juga membantah memiliki markas di rumah sakit dan menuduh Israel menyebarkan kepohongan. Sementara itu, Ketua Presidium Mersi Indonesia, Sarbini Abdul Murad, selaku pengelola rumah sakit Indonesia di Gaza, tegas membantah tudingan militer Israel tersebut. Sarbini menyebut rumah sakit Indonesia dibangun secara profesional, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza. Insinyur yang membangun rumah sakit Indonesia, Farid Talib, mengungkapkan, fasilitas di bawah tanah di rumah sakit merupakan tempat menyimpan solar untuk menghidupkan generator, bukan situs peluncuran roket. Seiring dengan hal ini, Sarbini pun meminta masyarakat internasional melindungi rumah sakit Indonesia dari serangan Israel, sejalan dengan perlindungan undang-undang atas rumah sakit. Dalam sebab itu, kami menilai bahwa dalam beberapa kesempatan, Israel mencoba untuk melakukan satu kebohongan publik yang saya akalakan bahwa rumah sakit Indonesia ada menyimpan atau ada membuat satu seperti banker yang menyimpan solar. Sama-sama kita ketahui bahwa IDF sudah meliris, meliris bahwa rumah sakit Indonesia ada melakukan hal-hal yang menurut Israel, ini sesuatu hal yang tidak tepat. Nah, oleh sebab itu kami membantah pada kesempatan ini bahwa kita dalam membangun rumah sakit ini dalam konteks yang benar-benar profesional dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza ketika itu dan saat ini. Dan oleh sebab itu, apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi ini merupakan satu prakondisi. prakondisi Israel untuk melakukan serangan ke rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat internasional untuk menjaga institusi atau lembaga-lembaga yang itu jelas dilindungi oleh undang-undang salah satunya adalah rumah sakit. Nah, maka kami minta kepada seluruh masyarakat untuk mengecam Israel. Ini kendaraannya itu ya, kali ya. Nah, ini yang lagi rame di medsos kan. Sebentar, mana dia. Yang mudah-mudah tadi rumah sakit ini. Misaf itu bukan rumah sakit ini, Syak. Iya, iya, iya. Ada kotaknya. Ah, ini dia nih. Ini kan yang lagi rame nih. Di medsos, mana dia itu. Coba. Ah, ini dia nih. Op, op. Coba kesini. Op, nah, ini. Iya kan. Yang sedang, ini, itu, ini bukan di rumah sakit Indonesia. Lain. Gitu. Ini bukan di rumah sakit Indonesia. Saya gak tau di rumah sakit mana nih. Gitu. Yang dicuriga itu ada kotak mungkin buat, apa, tanah barangkali ya. Gitu. Ini ada apa nih, alat berat ya kali ya. Sepertinya. Itu kan. Bukan. Rumah sakit Indonesia, fasadnya gak kayak gitu. Kan tadi dilihat ya teman-teman. Itu dari Marmara. Itu Mas Karidi itu ada. yang membantu membuatnya juga. Elektriknya. Nah, ini nih. Ini bukan di rumah sakit Indonesia. Oke, terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.